dicabut, 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 diganti pelaturan yang baru, yang mungkin pelaturan kan kita Terima kasih bertemu kita dan menyampaikan laporan yang tertulis dan juga tadi kita sudah dengar latapan kesedihan dan nasib para guru kita di Indonesia saya ingin kembali ke awal ada niat baik dari Menteri Pendidikan dan kita semua untuk mengangkat guru-guru sebuah tanah air yang kita tahu mereka itu luar biasa mengabdinya karena sudah 7 tahun lebih tidak ada pengangkatan PNS guru dan yang pensiun puluhan ribu setiap tahun, ya puluhan ribu seluruhnya, ya kita keurangan guru maka banyak diserap dari guru-guru dari masyarakat adalah guru honorer nah kita sepakat waktu itu untuk memberikan penghormatan mengangkat seluruh guru-guru honorer terutama yang sudah 35 tahun ke atas umurnya dan yang sudah di atas 5 tahun berbakti itu sudah sekali waktu awalnya dan kita juga rapat dengan Menteri Keuangan dengan Menteri PAN disiapkan anggaran yang sudah ada untuk 1 juta guru ya dan juga disiapkan di Menteri Mempan seperti itu dan kita awalnya ingin guru-guru ini langsung diangkat tanpa tes tapi ada peraturan undang-undang mengatakan harus jadi aparat negara itu harus ada tes oke tes hanya formalitas itulah awalnya itu bindah kemudahnya dan kita bagi-bagilah jatah waktu itu tapi ternyata dalam perjalanannya terjadilah hal-hal yang lain seperti adanya peraturan-peraturan yang menghadang nah kita mengharapkan ya peraturan ini tidak hanya ya dicabut agar keinginan bersama ketiga menteri dan kita dari DPR ini guru-guru ini bisa diangkat sehingga tidak ada kekosongan guru-guru di pendidikan-pendidikan Indonesia nah inilah malapetakanya itu ya dengan adanya peraturan-peraturan yang belum ada niat seperti ini peraturan sebelumnya itu yang hambat-hambat formasi-formasi sehingga sekarang kita dapat keluhan dari sekolah-sekolah swasta guru-guru mereka sudah bertahun-tahun mengabdi di situ ikut lulus ditarik ditempatkan di sekolah negeri dan ada yang dilempatkan di luar dari provinsinya jadi akhirnya yang sangat rugi dengan apa ini program ini adalah sekolah-sekolah swasta ya setelah mereka itu tidak dipenuhikan lagi guru-gurunya yang sudah lulus itu dipindahkan ke begini negeri yang guru-guru jadi masalah mereka jadi sudah tidak diperkulan lagi jadi masalah jadi masalah jadi heboh karena tidak lagi di rel yang utama jadi berakhir saya mengajak para menteri saudara menteri dari kita semua kembalilah ke awal mana peraturan yang melanggar ataupun yang menghadang keinginan kita bersama untuk menghargai guru-guru honor ini diketepikan dicabut 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 diganti peraturan baru yang bikin peraturan kan kita yang bikin capman kan menterinya kenapa harus susah jadi tambah ribet sulit semuanya karena tadi tidak real kita dengan jalan real yang utama jadi saya mengharap untuk semua kembalilah ke hitam awal dari semangat komisi 10 DPR RI dengan menteri pendidikan dengan juga menteri keuangan juga dengan menteri pan untuk mengangkat satu juta guru ini wujudkan seperti pemikiran pertama ini sudah melarut makin makin kacau makin pengacau makin ribet jadi tidak akan bisa selesai dalam waktu yang dekat pertama kali selesai pun periode kami tahun 2014 eh 2024 ya mungkin ini belum selesai jadi karena masalahnya berbelit-belit dengan macam-macam para turun saya yang mengkait kasihan yang korban adalah anak bangsa kita murid kita dan tentu yang paling menurut kita adalah para guru ini pimpinan terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati